2 gol Cristiano Ronaldo ke gawang Schalke selain mengantarkan Los Blancos lelos ke babak perempat final Liga Champions Eropa sekaligus membuat CR7 menjadi pencetak gol terbanyak sementara di kompetisi paling bergensi di Eropa tersebut. 2 gol di babak pertama itu membuat koleksi gol bintang asal Portugal tersebut menjadi 78 gol. Selain melewati catatan Raul Gonzalez yang mengoleksi 77 gol selama bermain di Liga Champions angka itu sekaligus meninggalkan rivalnya di Barcelona Lionel Messi yang kini mencetak 76 gol. Namun kesuburan Ronaldo di Eropa berbanding terbalik dengan di Liga Domestik. Sepanjang tahun 2015 ini produktivitas pemain terbaik 2014 itu di La Liga merosot tajam hingga raihan golnya mampu disamakan oleh La Pulga. Menurutnya performa Ronaldo tersebut menuai banyak kritik dari media Spanyol yang juga dikait-kaitkan dengan pesta ulang tahun besar-besaran CR7 beberapa waktu lalu. Rupanya ini membuat Ronaldo marah. Dilansir harian asal Spanyol, pria 30 tahun tersebut memutuskan untuk bungkam alias puasa berbicara pada media hingga akhir musim nanti. Terima kasih telah menonton!